Kali ini kita kembali ke edisi kelas trending untuk pemula. Banyak dari kalian yang pemula berinvestasi di pasar saham mengharapkan return yang tidak asalkal. Investor pemula mengharapkan keuntungan 1000% dalam sebulan atau 100% return dalam satu hari. Ini disebabkan karena itulah yang dipertontonkan oleh para investor dengan skema kaya dengan cepat. Saya mau kalian menonton video ini untuk membangun kekayaan dengan cara yang sustainable dan jangka panjang. Tapi sebelum itu, sebelum video ini dimulai, saya mau mengajak kalian, smart traders, untuk like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai video yang saya sampaikan. Dan juga subscribe di channel ini dan juga bunyikan tombol lonceng supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Tidaklah normal kita melihat saham di pasar modal naik 1000% dalam sebulan. Semua yang saya katakan di channel ini adalah tentang bagaimana kalian bisa menggunakan edukasi finansial untuk melakukan investasi secara konsisten dan juga mengembangkan investasi kita di pasar modal dan membangun kekayaan kita dalam jangka panjang. Membangun kekayaan dengan investasi yang beraksi pentinggi atau spekulasi bukanlah sesuatu yang saya ajakan. Akan tetapi kenapa belakangan hal ini menjadi popular? Karena banyak sekali pemula yang tidak memiliki background finansial atau investasi di pasar modal dengan gampangnya bisa mengakses pasar modal tanpa dibukali oleh pengetahuan tentang bagaimana berinvestasi di pasar modal. Apa yang saya maksud dengan dengan gampangnya kita mengakses pasar modal? Investasi pasar modal berteranformasi dalam 100 tahun. 100 tahun yang lalu ketika kita ingin berinvestasi saham, saham hanya eksklusif untuk orang yang sebuah kaya karena tidaklah gampang untuk berinvestasi saham. Dan juga 100 tahun yang lalu ketika kita ingin berinvestasi saham, kita harus bekerjasama dengan bukuan saham. Lalu kita memilih perusahaan mana yang ingin kita investasikan. Lalu mereka mengisi formulir, lalu banyak step lagi yang masih dilakukan. Baru kita bisa membeli saham di perusahaan itu. Lalu di tahun 1980, datanglah ide di mana kita bisa melakukan investasi lewat komputer. Untuk pertama kalinya, sepanjang sejarah kita bisa membeli saham lewat komputer. Saat itu, fee per transaksi terbilang cukup tinggi. Katakanlah free broker, 10 dolar per transaksi. Pada waktu ini mulailah yang bisa berinvestasi saham, bukan hanya orang yang super kaya, tapi orang yang mendengah juga. Lalu di tahun 2010, dengan perkembangan teknologi dan juga internet, muncullah broker tanpa komisi atau tanpa fee. E-Toro merupakan salah satu broker itu. Dan untuk membuka sekuritas sangatlah cepat dan mudah. Dan semua bisa dilakukan secara online. Inilah yang menyebabkan pasar saham lebih mudah untuk diakses untuk seluruh kalangan, baik itu yang kaya, atau kalangan mendengah, atau di bawah mendengah. Mau kalian tua atau mudah. Terbukti dengan data, kita bisa melihat perkembangan investor yang membuka sekuritas dengan E-Toro. Ada puluhan juta investor baru setiap tahunnya. Dan di tahun 2020, datanglah pandemi. Seluruh negara, shutdown, dan banyak sekali dari kita yang kena PHK dan tidak bisa menemukan pekerjaan. Puluhan juta orang duduk di rumah saja dan tidak tahu ingin melakukan apa. Lalu mereka memutuskan untuk membuka sekuritas untuk berinvestasi di saham. Dan saat ini kita bisa melihat puluhan juta orang yang tertarik untuk membuka sekuritas dan belajar tentang investasi di saham. Ini merupakan hal yang bagus karena semakin banyak orang belajar untuk berkaitan tentang investasi, ini sejalan dengan bisnis saya. Tentunya perusahaan yang menawarkan investasi seperti Hedge Fund tidak senang karena kita pun bisa melakukan apa yang mereka lakukan tanpa harus mengewakan. Akan tetapi, konsep investasi itu tidak sesimpel itu. Dengan kemudahan berinvestasi di zaman ini, sering sekali investor Ponggola langsung memulai investasi tanpa mengetahui apa yang diinvestasikan atau fundamental tentang perusahaan itu. Kebanyakan dari Ponggola hanya mengikuti saran dari influencer dan membeli saham dengan acak tanpa melakukan riset terlebih dahulu tentang fundamental perusahaan itu. Seperti yang saya katakan di awal video, pembuka kekayaan dengan berspekulasi bukanlah sesuatu yang saya ajarkan. Untuk itulah saya mau mengajak kalian untuk mempelajari tentang pasar modal terlebih dahulu. Ada banyak sekali buku yang bisa kita pelajari. Dengan kemudahan teknologi, janganlah kita malas untuk membekali diri kita dengan pengetahuan di pasar modal. Kalian bisa melihat video saya secara gratis di YouTube dan sudah saya susun berdasarkan playlist. Atau kalian bisa membaca buku tentang investasi di pasar modal, tidak harus dari saya. Investasi yang paling penting adalah investasi di pengetahuan untuk diri sendiri. Dan yakinlah investasi itu akan membuahkan hasil di bulan kali depan ke depannya. Saya juga memberikan kalian class trading gratis setelah kalian melakukan deposit 200 dolar di utero agar menuntutkan kalian serius untuk melakukan investasi. Kenapa tidak saya berikan class trading begitu saja? Karena ketika saya berikan tanpa kalian melakukan suatu usaha, apakah kalian tidak mengagai class trading yang sudah saya bangun? Tidak semua orang bisa menjadi investor, apalagi mereka yang malas untuk belajar. Dengan class trading, saya yakin kalian bisa meningkatkan pengetahuan investasi kalian dari pemula hingga menjadi investor profesional. Dan ini sejalan dengan misi saya untuk membangun 10 juta investor di Indonesia. Jadi setelah menonton video ini, sederha muka sekuritas gratis dengan link di kolom deskripsi.